Badan Pusat Statistik atau BPS memotret sepanjang Februari 2024 pasar tenaga kerja di Provinsi Jampi mampu menyerap tenaga kerja sepanjang 4,88 ribu orang dan berkurangnya pengangguran sekitar 0,8 ribu orang. Kepala BPS Provinsi Jampi Agus Sudipio mengatakan jumlah penduduk usia kerja mencapai 2,77 juta orang atau naik 38,2 ribu orang. Terdiri dari angkatan kerja sebesar 1,86 juta orang atau naik 4,08 ribu orang dan bukan angkatan kerja sebesar 910,45 ribu orang atau naik 34,1 ribu orang. Untuk angkatan kerja 1,86 juta orang ini, 1,77 juta orang bekerja atau naik 4,88 ribu. Sedangkan pengangguran 82,58 ribu orang atau jumlah pengangguran berkurang sebesar 0,8 persen dibandingkan Februari 2023. Ini memang tidak bisa ditanggung diri bahwa pati-pari itu sangat berdampak terhadap pengetahuan. Berdampak terhadap pengetahuan terhadap pengetahuan terhadap pengetahuan. Untuk yang bekerja, dirinya merinci bekerja penuh mencapai 980,32 ribu orang. Bekerja paru waktu 601,37 ribu orang. Dan setengah pengangguran 191,85 ribu orang. Dirinya menambahkan tingkat pengangguran terbuka menurun, di mana keadaan ketenaga kerjaan semakin membaik seiring penguatan ekonomi. Dalam penghitungan, tingkat pengangguran terbuka dibedakan menjadi dua, yakni jenis kelamin dan wilayah. Dalam hal ini, pengangguran banyak pada jenis kelamin perempuan, sedangkan untuk wilayah, yakni pengangguran lebih banyak di perkotaan dibandingkan perdesaan. Pemerintah untuk berimplikasi kepada kebijakan apa yang harus diambil untuk mengatasi pengangguran di perkotaan dan perempuan. Terkait proporsi pekerja pada Februari 2024 tercatat 60,80 persen, merupakan informal, dan formal 39,20 persen. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan dibandingkan Februari 2023, sebesar 0,67 persen pon. Ditambahkan, membaiknya kondisi ketenaga kerjaan juga tercermin dari peningkatan proporsi pekerja penuh, di mana sebagian besar penduduk bekerja sekitar 980,32 ribu orang, atau 55,27 persen, merupakan pekerja penuh. Sementara itu, penduduk bekerja paling banyak perpendidikan rendah atau SD ke bawah, sebesar 36,73 persen. Dalam hal ini, ujar Agus, selama Februari 2023 hingga Februari 2024, lapangan usaha pertanian dan perdagangan menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja sekitar 722 ribu dan 302 ribu orang. Lino Liska, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!